Misalnya, misalnya nanti di Makassar ini paslon ada misalnya Deng Cal, ada Dany Pamanto, ada Pak Api, atau None Salah satunya panggil kau stand up ini masih mau jika berarti? Eh, kalau bicara tentang piloto Makassar ini Adakah salah satu nanti kira-kira kau merawat di salah satu paslon? Oh, artinya nanti kalau anakmu juga nanti tumbuh besar dan dia mau tatoan Mau itu perempuan atau laki-laki? Mau perempuan atau laki-laki, mau dia merokok pun dia perempuan, udah apa-apa jika Minum amir? Minum amir, yang penting dana story Karena Nora sekali, cewek mau story amir Aduh, kator Bahkan pernah kaya story tuh, ya Allah Semoga jedoku tidak pernah story amir Tapi balok Aduh Nah, ceritanya itu kenapa kau bisa putus sama pacarmu yang Anak dosen, anak apakah, anak dekan, anak rektor Anak prof di kampus Anak prof Terima kasih sudah klik video ini Dan jangan lupa di subscribe Sekarang saya bersama dengan musuh masyarakat Yang juga supporter PSM Di? Supporter PSM Sejak kamu sebenarnya cinta sama PSM? Karena biasa kalau dia anak stand up ini saya ji yang paling rajin dulu, jaman dulu, 2011, 2012 yang ke stadion Sebenarnya saya suka PSM, cuman takut kak hilang dompetku Dulu berpikir kesitu, kalau pergi nonton kayaknya live ini Takut hilang dompet, jatuh hp dan sebagian Dan ternyata pikiran kuji Karena kan orang rapat-rapat Karena pengalaman banyak di konser pasti Nah, ya begitu kalau ke tempat-tempat rame pasti biasa ada copet-copet dan semuanya ternyata stadion tidak tau Nah, sesama orang-orang yang bergul di dunia digital ini tau saya kau Nah, bagaimana aku lihat ini pemain-pemain PSM justru terjun bebas juga sekarang beberapa di Youtube Ya mungkin karena kak Tok Apakah lahan-lahannya bapak sakit di jambil? Tidak juga Karena menurutku dia pasang sendirinya juga ada begitu Karena ya nggak bisa jadi pungkir tau 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 Sepak bola, aku punya fans manatik juga Nah, kayaknya untuk mengisi waktu, nggak tau juga pastinya bagaimana Atau nak persiapkan ke ibu itu Mumpung masih main, masih ada fans dan sebagainya Akhirnya Nggak, tapi bagaimana menurutmu Apakah Apakah ya sah-sah saja Karena nanti setelah mungkin jadi pesiap bola ya mungkin saya juga dapat penghasilan dari Youtube Seperti Captain Hamza Perginan sekarang Ya, itu bagaimana menurutku Apakah Apakah tidak terganggu Tim itu sebenarnya nanti kalau di Jamblay Menurutku Menurutku Kalau saya Kayaknya Bisa lah Bisa lah mengganggu menurutku Jadi harus dicari waktu yang tepat begitu Ya sekarang kan waktu tepat Karena Setelah Liga Nanti mulai Ketika mau main di Youtube lagi di Liga mulai Kayaknya nggak usah yang fokus ke situ Begitu bener Masa iya sementara main Wah berapa yang penumpung Iya Iya Ya sementara main Sementara main Ada tadi komen Kok Kontennya nggak bagus Langsung terganggu Ya Jangan sampai Itu Begitu Begitu Tapi kalau bisa Di situasi apa sebenarnya Situasi Misalnya mungkin mau berangkat Di bandar-bandar Ya kalau saya yang seperti itu mau Atau misal Lagi away begitu Kak Temani bikin konten yang mungkin pemain lawan gitu Biar Kita tahu Oh Eh Seperti ini mereka Seperti ini Kediasanya mereka seperti ini Justru penasaran ke situ Karena aku lihat Kayak Ferdinand Senaga bikin Yang dia temani talkshow Sakusul Oh anu orang-orang PSM Nah Menurutnya saya akan lebih bagus Kayaknya kalau anu apa Suatu waktu kalau Liga mulai Ya sama lawannya Kira-kira bagaimana Kan di kepalanya kita yang disupporter kan Ya namanya lawan kan Harus bahwa gue saling menghabis gitu Ya Ketika di lapangan Nah di luar lapangan Bokil lihat di seberapa dekat Bokil lihat di seberapa dekat Bokil lihat di seberapa dekat Atau seperti apa dia Bagaimana dia memiliki mainnya Pasti yang seperti itu Penasaran gitu Oh iya 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 Eh sangka Seperti Apa Seperti halnya Selebram Atau mungkin artis lokal lainnya Kau kan juga Kalau di Mangkasa Rantur Juga orang kenal kau Sebagian besar anak-anak Mudahnya atau anak-anak milinya Nah ada apa Hal yang tertentu Menjengkelkan sekali Sebenarnya itu Dikenal orang Kadang kalau misal Masuk hotel Dan dikenal itu Kanjeng wali sekali Maksudnya apa Bikin di hotel Masuk hotel Kan biasa hotel bagus Wifi nya Ada kerja tugas Begitu Kerja tugas Nah sedangkan kau Tahun depan mau di Dio Tugas apa Eh Pokoknya Pokoknya Kalau misal ke hotel Dan ada yang kenal Itu kadang malu-malu sendiri juga Biasa kalau misal Ke guru langsung Gak apa-apa Tapi kalau misal Mbak DM Mbak DM Jawa bilang Mohs bukan tadi kita Yang disini Mbah malu tak itu kan Itu kan aja serius Terus apa kau bilang Guja jawab nya Guja bilang Iya kenapa Kegak punya apa Gujitu mah nih Ya seolah-olah humble Itu itu pertama situasi Ketika mau kau check in tuh Mungkin lagi belajar kelompok Atau kan dari kelompok Niatnya orang berbeda-beda Nah itu Terus Di situasi apa lagi Sekarang kan lagi kerjasama dengan salah satu brand motor Tuh, enggak apa-apa cepet tuh? Iya dong Yamaha, lagi kontraknya Yamaha Sementara motorku masih pakai brand kompetitor kayak jas Ya, masih pakai brand kompetitor Nah, kadang ada orang yang CCTV yang story dari belakang Kesaka, biasa sepuluh bro, jangan story bro di Gitu, karena Karena yang kita pakai masih kompetitor Tapi lagi nabung ini mau beli Motor tua juga Tapi kalau lagi syuting gue bersama Yamaha ini, motorku? Sesimpa Dibonceng ke atau tukar motor kepada motor klasiknya teman Yang Yamaha kumpulan Apalagi yang kita pakai sekarang ini kan rival Ya, yang klasiko ini Beda warna gitu Itu yang buat kayak kadang Kalau misal lagi pakai motorku Dan ada yang story Kayak kemarin ada yang Lagi sama kak sama cewekku Dia maksudnya story Sakaji cewek baru Nah, saya kusur ngapus ya Terus dia bilang Kenapa kak mau hapus, kak? Eh, marah pacar tak? Bukan itu dong Macar aja Motornya bro Itu yang susah Nah, itu Salah satu yang tidak baik kurasa Salah satu Ya, gue tadi yang senang Karena ada kontrakku sekarang Salah salah satu brand motor Tapi mungkin yang nge-score juga anda tahu Iya, tahu Jadi biasa tuh Pak, gue kasih mengerti Bagaimana lagi kontrak ada dengan Yamaha Tapi ada ketukuran yang memang gitu dulu Tidak sih Cuma kau yang ngejaga atau seperti apa? Kayaknya lebih ke etik Iya, etikanya Tidak ada jatuh orang Tidak Tidak Itu juga teman-teman yang mal Sebenarnya cuman Saya yang harus mengerti Tapi di situasi yang lain Ada kak? Ketika misalnya Kau lagi bersama keluarga mu Yang orang anggap Kau bahwa seorang komedian itu lucu terus Itu kan meluji Kau kan ya komedian itu biasa Dianggap lucu terus Ya, yang ketemu dengan orang Melucu-melucu Itu sebenarnya Berdame dengan itu Tapi kalau dengan keluarga Itu selalu dikira Kaya sekali Kalau gitu-gitu yang jelen Oh, karena ada kuali TV Ada kuali email Terus di hape-hape nyorang Kalau sepupu-sepupu Sekarang, traktif dulu Nah, itu bagaimana caranya Kasi kartu itu? Jadi kalau tidak ketemu dengan keluarga Memang harus mirai di uang Mendak mau kan, Joss Mending kalau tidak ready Langsung dikasih alasan Tidak bisa Tidak datang Jadi, kayak kemarin Lebaran-kemarin kan Aceh lagi di Corona Tidak ada Dapat ke rumah-rumah baru Padahal biasa Biasa kan kalau misalnya Lebaran-lebaran kemarin kan Sekasih Minimal 50-50 Nah, tapi banyak Masalahan kan ya Tidak mungkin satu orang Di kacang lain Tidak Itu Itu Kalau dari sisi keluarga Nah, itu juga memang Ini ya Apa dampaknya Orang lihat secara Di permukaan Bahwa orang yang masuk TV Orang yang masih di film Orang yang masih di web series Ataupun di Youtube Bahwa orang kaya gitu Padahal kalau mau aku tahu Tidak begitu Nah, pintar-pintar Tamami Manage-manage uang tuh Nah, sebenarnya Kalau hitungannya Artis Atau selebgram Atau youtuber Atau apapun itu namanya Biasa dia Uangnya yang banyak Justru ketika off-air Uang stand-up Fensi Ya, karena kalau TV Ya Allah, aku bocorkan Ini di TV Satu kali stand-up Satu juta Itu pun cairnya Lama Sejumlah 23 hari 23 hari kerja Kalau offer-offer lumayan Nah, jadi hari ini kita bekerja di TV 23 hari Kemudian baru Masuk di rekening Baru tayang pesonan Minta-minta Memang kita rap Nah, sekarang kalau bicara Masalah dunia industri kreatif Yang dimakas Harian dipenuhi Seperti apa Karena kan Tiap tahunnya Berbeda Dari generasinya Tuming Abu Kemudian generasinya Lagi stand-up Kemudian generasi Lagi bersituai Atau apapun itu Teraskos Kawan-kawan Bagaimana menemukan Semakin kesini Apakah semakin Nah, bagaimana kira-kira Kalau saya pribadi Tidak tahu Kalau diriku Kuliat ini Kayaknya tidak lama Memang Maksudnya Selalu kabar pikir Begitu Karena akan ada Selalu orang yang baru Oh, ini pribadimu Pribadiku Secara pribadi Karena kalau Kita tanyakan Makasar yang bingung Tidak mau jawab apa Setidaknya dari pribadiku Selalu kabar pikir Kayaknya tidak lama Mungkin 1-2 tahun Umur di dunia entertain Iya Umur di dunia entertain Kenapa bisa Ya, karena Aku rasa Sampai sekarang Kalau tidak siapkah Untuk itu Aku hilang Karena sekarang Iwan lagi naik Teraskos Teraskos lagi naik Sementara Satu circle Seperti ini Dan Saya kan di teraskos juga Meskipun secara Teraskos Tapi masih main pribadi Stand up dan sebagainya Untuk stand up mungkin Masih ada gila Tidak tahu nanti suci ini Karena ada Banyak yang melolos Terus orang Tidak tahu Karena namanya Dunia hiburan Muncul satu lagi Yang baru Tumbang lagi Seribu Muncul lagi Dua ribu Tumbang lagi Itu-itu terus Berkanti Jadi Bagaimana memanage Dia sendiri Bagaimana cara Biar sepanjang lagi nafas Harapanku itu Di film Karena masih banyak film Yang belum tayang Belum tayang Oh itu bisa Nangkat kok lagi Berapa film yang belum tayang 6 atau 7 Kayaknya Apa semua Apa semua itu Melulok Melulok kan kemarin April tayang Tapi tidak jadi Ditunda Karena Corona Murulok 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 2 Murulok 2 Coto Konro Mayday Mayday Mapaci Mapaci baru-baru-baru Ada lagi yang Film Jakarta Onrus Onrus Satu lagi Ah beresan Saki banyak Sampai aku lupa deh Jalan kau terasa kiri Jalan kau terasa kiri Movie 6 Andai kan 66 Ini tayang Dalam 1 bulan Maka nginep Pokoknya jadi Dioskopi Bulan depannya hilang Nah itu Masih setidaknya Masih bisa Nafas lagi Masih bisa Nafas Artinya Masih ada lagi Dipisarkan orang Ya itu Mami Maksud kok berharap Kak Ketika mulainya Turun Dan itu naik Begitu kayak Mulainya kurang Wah ada film Ada lagi promo Tapi kalau kau bilang Begitu artinya kan Stand up comedian Atau dunia entertain Lainnya kan Mengandalkan jazz Atau ide Kreatifitas Nah kalau dalam Berbisnis kan ada dua Jelasan dengan produk Nah karena kau tahu Bahwa tidak lama Kalau lagi di dunia entertain Dunia hiburan Apa yang kesiapkan Sebenarnya Adakah produkmu Yang mau ku jual Atau ke Daftar CPNS Atau apa Sekarang itu Saya sempat tawar-tawari Kayak Kak Adi Adi Basto Tuming sempat tawari Kak Icang Kalau misal Moki dibantu Tulis Premis Panggil Kak Adi Skrip writer Ya itu Skrip writer Bukan writer Writers Writers Terus Nah terus Kesanaman Jadi kalau Misal Memang ada Bakatku Di penulisan Mungkin ke situ dulu Plus Lagi ku Pertahankan Ini radioku Itu Itu Kayak yang akan panjang Tapi itu radio Berdampakan Soal keterkenalan Artinya Kalau ku tidak Terkenal Tidak Pendengarku Nanti Tapi itu Nafas Radio itu Penyambung Nafas Bukan Maksudku Radio itu Melihat Zaka Karena Zaka punya Value Punya nilai Banyak penontonnya Banyak yang dengar Pasti Kalau Zaka Jadi ini Nah pertanyaan Apakah radio Itu melihat Itu Ketika Zaka Nanti tidak Dengar Banyak Orang Apakah Ini Jadi Hipotensi Makanya Dari Sini Karena Bagusnya Radioku Ya Meskipun Saya tidak Tahu Ini Kato Mungkin Menjual Toko Atau Bagaimana Bagusnya Memang Profesional Kerja Mami Masih Ya Karyawan Karyawan Mami Begitu Cuman Di Anansernya Di Siarannya Begitu Di Radio Itu Nafas Mami Kurasa Jadi Memang Niat Masuk Di Radio Untuk Samunap Kan Entertainer Radio Radio Kan Ini IKT Radio Sempat Berpikir Begitu Karena Berasa Radio Sekarang Dulu Kan Superstar Sekali Radio Radio Karena Tidak ada Platform Yang lain Bagaimana Digital Tapi Sempat Kesini Menurutku Radio Itu Berpotensi Memang Ada Jaminan Hidup Disitu Dulu Berpikir Kak Begitu Maksud Mungkin Kalau Ada Youtube Akan Mati Radio Ada TV Mati Radio Tapi Ada TV Radio Masih Ada TV Dulu Berpikir Karena Begitu Akan Tergeser Penyar Dengan Kaya Masih Ada Terus Ada Youtube Tidak Juga Kaya Enak Selagi Masih Ada Ada Radio Selagi Macet Makassar Selagi Ada Mobil Selama Makassar Macet Ada Pendengarnya Radio Tapi Sekarang Bagaimana Itu Beda Dengan Radio Jakarta Jakarta Bro Memang Orang Bisa Hidup Dari Radio Di Makassar Tidak Mungkin Tidak Macassar Tidak Bisa Tidak Untuk Bicara Penghasilan Dengan Penyiar Disana Jauh Sekarang Bisa Dipocorkan Kalau Saya Perjam Itu Rp20.000 Dalam Satu Hari Berapa Jam Rp4 Berarti Rp60.000 Rp80.000 Makan Itu Ada Tidak Puluhan Makan Translator Rp10.000 Rp10.000 Satu Rp Time Selama Selama Week Week Oh Dari Hari Iya Tidak Sabtu Minggu Libur Berarti Berarti Rp20.000 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 Rp110.000 Rp2.000.000 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 Cuman saya Mas Bukan malas Kadang Absen Jadi Garang Dapat V Siaran Yang Bukan Gak Pernah Pernah Mungkin Cuman Garang Jadi Dapat V Yang Memang Betul Sebelan Kerja Nah Kalau Ada Saga Apa Beda Stand Up Ini Terpakai Sekali Di Penyiaran Karena Tidak Semua Penyiar Tau Juga Tentang Teori Justru Katuh Kalau Mas Di Dunia Radio Yang Tidak Tau Pun Tendak Onda Oh Harus Mengerti Karena Punchline What It Itu Terpakai Sekali Di Sejaran Radio Karena Di Radio Dikasih Tema Dikasih Script Jadi Headline Jadi Dikasih Itu Yang Kita Tumpang Terpakai Sekali Membantu Sekalilah Dunia Stand Up Dengan Radio Walaupun Juga Hasil Dari Menyiar Menyiar Sebesar Ketika Stand Up Tapi Setidaknya Ada Perbulannya Setidaknya Gajian Perbulan Ada Selalu Kau berpikir Kalau Penyiar Radio Keren Selalu Kau berpikir Keren Karena Tolak Ukurnya Govard Hilman Vincent Nesta Makanya Tadi Berpikir Kalau Misalnya Kita Bicara Radio Jualan Toko Nah Makanya Bergeser Ini Dulu Kan Superstar Superstar Sekarang Kan Dilihat Radio Jakarta Ada Ceper Ceper Terus Ada Yang Vincent Desta Gopar Hilman Meskipun Gopar Kan Tapi Kalau Ditanya Influence Siapa Yang 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 Seperti Dia Gopar Hilman Itu Kok Bikin Tato Juga Sekarang Tidak Juga Sebenarnya Cuman Senang Kadengar Dia Jujur Karena Kebebasan Bicaranya Jujur Tentang 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 Ya Mungkin Karena Budaya Timur Jadi Kayaknya Kalau Misal Saya Ngewek Dengan Tidak Orang Mungkin Kalau Di Jakarta Slow Slow Di Orang Disini Tentang Makasih Sekali Masih Sulit Diterima Podcast Bertiga Email Dengan Ruby Jadi Meskipun Yang Dicarita Dalam Pengalaman Tapi Lebih Seksis Pembahasannya Tau Betul Kalau Kau Pernah Ngewek Saya Arti Kayaknya Kalau Tiga Tidak Dua Pernah Jadi Dulu Sama Followers Instagram Tidak Jadi Followers Saya Tidak Juga Maksudnya Yang Bagus Suka Memang Tidak 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 Harus Kepalasi Gitu Jadi Dulu Berpikir Kak Anjing Kalau Checking Baru Satu Orang Jeruh Gitu Kak Oh Iya Lama Sekali Dikan Jas Berubah Misaka Sekarang Tapi Mas Begitu Mas Bicet Tidak 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 Sekar Tau Kanyesna Karena Alhamdulillah Delay Tidak Harbi Ini Cuman Kupikir 24 tahun Mau sampai Kapan Berpikir Begitu Mas Tapi Buku Mending Dalam Waktu Dekat Atau Buku Seperti Idol Lama Yang Tidak Puluhan 25 Target Kenapa Karena Yang Kan ada Saya target Yang Kapan Yang Buka Apa Tiga Tahun Ini Kupersiapkan Satu Tahun Ini Kuliah Saya Harus Kuliah Dan Tidak Mungkin Tergantung Seberapa Jawa Dimasuki Ketajur Satu Sekarang Lagi Cicil Rumah Sekarang Sangat Bisa Untuk Ditarik Jadi Tiga Tahun Satu Tahun Kuliah Dua Tahun Ini Memang Kuniatkan Next Ada Job Dua Juta Misal 1,500 Mas Tabungan Dua Tahun Ini Selama Dua Tahun Tiga Tahun Ini Kalau Disini Cicil Rumah Berarti Ada Misina Rumah Jadi Tiga Tahun Target Memang Ini Tapi Ada Tahun Sebenarnya Ada Tapi Tahun Berarti Waktu Corona Oh Terpaksanya Disitu Jadi Saya Kerjasama Dengan Rokok Itu Satu Bulan Hampir Empat Bayarannya Itu Empat Juta Itu Untuk Rumah Jadi Saya Pakai ATM Yang Saya Kasih Untuk Ini Rokok Di Rumah Dari Sini Nah Tarik Tarik Per Bulan Tapi Kemarin Berpikir Anjir Kalau Misal Tiga Bulan Berarti Bisa Membayar Sampai Sembilan Bulan Tiga Bulan Tua Ini Lapan Bulan Rumah Saya Bayar Tapi Dari Corona Tiga Juta Itu Akhirnya Ceritanya Kenapa Bisa Putus Sama Pacar Yang Anak Dosen Anak Dekan Anak Rektor Anak Prof Di Kampus Anak Prof Karena Nggak Disetujui Sama Bapaknya Eh Kalau Si Dia Memang Bilang Kalau Paceku Itu Tidak Tau Ini Mungkin Karena Bahasa Selanjutnya Dia Itu Bede Jadikan Alasan Untuk Belokan Sakit hatinya Bing Kalau Mau Dia Kasih Jadi Taming Dirina Kalau Sakit hati Kak Dan Tidak Merasa Tidak Kaya Akhirnya Dia Jual Pacek Pacek Tidak Pacek Tidak Asal Kau Tau Dia Tinggi Sekali Kualifikasinya Untuk Mencari Menantin Karena Kacenya Yang Sebenarnya Dengan Dokter Juga Dia Kan Dokter Bukan Dokter Umum Cuman Sekolah Kedokteran Psikologi Akhirnya Sudah Yang Pai Tapi Waktu Itu Merasa Bagaimana Waktu Itu Mas Anak Ur Kak Karena Tidak Mungkin Setara Secara Sosial Secara Sosial Secara Finansial Memang Berpikir Kesitu Kasar Kasar Terus Secara Pacek Juga Cuman TDP Sebelumnya Sampai Keren Mungkin Sayang Yang Ketai Akhirnya Nah Jadikan Alasan Itu Kalau Bukti Real Itu Kek Sebelumnya Ada Namanya Nomor Padila Sering Bisa Satu Sering Waktu Putus Kedong Itu Juga I Nur Fadilla Itu Yang Memang Bro Bro Itu Real Karena Memang Macenya Yang Tahan Jadi Si Cewek Ini Mau Cikodong Bahkan Waktu Itu Dia Waktu Pertamakan Kalau Kalau Macenya Tidak Suka Tidak Tanya Dibilang Selesai Tapi Dia Tidak Pau Dibilang Jangan Bisa Gitu Kalau Orang Tua Bisa Tapi Saya Berpikir Tidak Mungkin Kalau Orang Tua Tidak Tiba 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 Iya Tidak Memang Dibokan Mertaba Tidak Tidak Jadi Akhirnya Dia Sama Macenya Ditahan HPnya Sampai Waktu Itu Sepat Yang Suiting On Di Jakarta Pas Balik Tidak Adin Di Makasar Dikirim Kebalik Bapak Untuk Tidak Pertekan Sosial Yang penting Jauh Saking Segitu Tapi Walaupun Suatu Waktu Jadi Orang Tua Dan Punya Nanti Dia Macaran Seperti Orang Kayaknya Tidak Mokok Eh Kanjah Saya Berpikir Kanjah Pun Kalau Misal Nanti Anakku Otak Toan Mau Apa Akan Kuberikan Kebebasan Karena Aku Rasa Sekali Saya Sekarang Begitu Kecuali Diberikan Kebebasan Orang Tua Eh Orang Tua Keras Kebebasan Karena Mungkin Rasa Misalnya Tulang Kumbung Sekarang Tidak Ada Pilihan Tidak Membebaskan Kayaknya Rasanya Kalau Bisa Datang Karena Kukasih Lihat Memang Kalau Bisa Berpenghasilan Dari Sekarang Ya Jadi Kupilang Mentong Secara Gistur Kalau Ya Biar Saya Yang Yang Penting Masih Bisa Hidupi Kini Adek Kua Dan Sebagain Nanti Kalau Anak Juga Nanti Tumbuh Besar Dan Dia Mau Tatuan Mau Itu Perempuan Atau Lagi Lagi Mau Dia Merokok Pun Dia Perempuan Minum Amir Minum Amir Yang Pertin Dan Story Karena Norah Sekali Cewek Mas Story Amir 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 Yang Cewek Seperti Itu Adalah Cewek Yang Kalau Misal Naik Motor Dapat Keren Boro Rasturi Oh Iya Cek In Di Hotel Kayak Ada Kebangga Sendir Nore Bahkan Pernah Story Ya Allah Semoga Jadoku Tidak Pernah Story Amer Tapi Balok Ini kan Sekarang Makassar Ini Agak Serius Tapi Saya Meminta Di Sudut Pandang Ini Sebagai Orang Yang Dianggap Orang Lain Cuek Tidak Politing Orang Tidak Peduli Tapi Saya Mau Tahu Saja Soal Saka Ini Melihat Itu Makassar Ini Dalam Waktu Dekat Satu Dua Tahun Lagi Ada Pilu Makassar Ini Dan Sudah Ada Beberapa Branding Di Luar Sana Siapa Yang Akan Maju Nantinya Melihat Dari Melihat Dari Elantabilitas Masing-masing Calon Tapi Tapi Sebelum Saya Lanjutkan Pertanyaan Kini Zaka Adakah Nanti Mau Salah Satu Pas Lom Lidur Kayaknya Tidak Dulu Pernah Ke Kanjas Waktu Pemilihan Di Bernur Itu Sempat Bantu Bukan Dia Bantu Ya Seng Ya Bantu Sedirian Ada Aku Di Baris Sanya Ya Aku Story Kan Program Program Beliau Siapa Itu Yang Sekarang Pan Oh Dura Abdullah Itu Karena Punyakan Rasa Bersalah Sambia Kenapa Jadi Waktu Itu Saya Stand Up Di Bantaeng Waktu Itu Mas Dia Jadi Bupati Dan Pertama Kali Stand Di Bantaeng Plus Saya Tidak Bisa Bedakan Mana Nur Dina Buna Mana Nur Dina Halid Lucunya Terus Terus Stand 6.000 Orang Adalah Di Lapangan Besar Ini Alun Alun Bantaeng 6.000 Orang Adalah Oke Jadi Banyak Sekali Orang Saya Stand Kutanya Siapa Neman Itu Lagi Nur Yang Bila Mending Bila Mungkin Saja Perkandalan Saya Merasakan Sopan Kalau Nggak Sebut Namanya Jadi Waktu Itu Ada Materi Bukin Kasias Orang Bantaeng Cantik Kenapa Karena Ada Debu Disini Jadi Maka Coy Coy Kalau Cantik Ya Boleh Pilih Pemimpin Yang Bagus Untuk Tangan Untuk Nur Sampai Akhirnya Merasa Bersalah Nah Di DM Kak Saya Tidak Tau Siapa Itu Bisa Bisa Bikin Bikin Merasa Kalau Disini Waktunya Bisa Bukis Kesalahan Bisa Bukain 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 Karena Memang Saya Idolakan Beliau Jadi Kesiti Nah Kalau Bicara tentang Pilau Kota Makassar Adakah Salah Satu Nanti Kira-kira Kau Merapat Di Salah Satu Paslon Tidak 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 Tertarik Ke Politik Walaupun Tidak Sedih Di Antara Kita Orang-orang Industri Kreatif Yang Merapatkan Biasa Dirinya Ke Salah Satu Pasangan Untuk Mencapai Pencapaian Menurutku Orang Yang Kita Kalau Memang Sudah Berani Kesitu Berarti Siap Untuk Stop Disitu Menurutku Maksudnya Stop Disitu Gimana Saya Influencer Misalnya Mungkin Sekarang Orang Mas Pagi Jasa Aku Karena Saya Influencer Dan Sebagainya Saya Coba Ke Satu Paslon Kayaknya Influencer Stop Disitu Misalnya Satu Contoh Menurutku Rituan Sawu Penyanyi Lokal Makassar Sekarang Sekarang Beliau Kemana Setelah Dia Akhirnya Memilih Untuk Mengingat Lagu Paslon Dan Sebagainya Menurutku Saya Tahu Itu Betul Atau Tidak Memang Karena Ya Entertain Ada Umurnya Atau Bagaimana Kecuali Mungkin Kau Di Daer Lain Bukan Di Bangasa Itu Mas Bisa Di Pertimbangkan Yang Tadi Dipanggil Sama Waktu Pak Nur Dibantai Tapi Itu Memang Stand-up Tidak Ada Memang Bahkan Oh Mau Jika Kalau Begitu Misalnya Misalnya Nanti Di Makassar Ini Paslon Ada Misalnya Dencal Ada Dari Pamanto Ada Papi Salah Satunya Panggil Stand-up Ini Mas Mau Jika Berarti Kecuali Diminta Untuk Menjadi Bagian Dari Tidak Mau Jadi Jangan Ada Bahasa Yang Pilih Ini Pun Kalau Misal Eh Dipanggil Stand-up Ya Bahwa Mati Stand-up Tidak Tidak Muka Bahas Budi Budi Mereka Tidak Memang Muka Mengibur Saja Begitu Nah Ini Mungkin Agak Belakang Ini Pertanyaan Tau Sudah Berapa Menit Kalau Diminta Zaka Nanti Tidak Memilih Salah Satu Paslon Apapun Itu Siapapun Itu Paslon Tidak Memilih Apa Harapannya Zaka Nanti Siapapun Yang Terpilih Menjadi Wali Kota Makassar Apa Harapannya Zaka Sebagai Orang Yang Ada Di Industri Kreatif Sebagai Content Kreator Sebagai Influencer Atau Mungkin Sedikit Mewakili Kawan-kawan Yang Lagi Berjuang Sama-sama Di Industri Kreatif Apa Sebenarnya Mau Harapannya Zaka Kepada Siapapun Yang Nanti Jadi Wali Kota Makassar Anak Muda Harus Punya Panggung Maksudnya Bagaimana Itu Spesifik Mungkin Ada Program Pemerintah Kalau Selesai Semua Terpilih Akhirnya Ada Program Pemerintah Influencer Punya Mas Ada Suaranya Ada Orang Yang Bisa Influencer Nah Itu Kalau Ada Program Pemerintah Bisa Lah Mereka Dipakai Bantu CR Dan Sebagainya Kalau Secara Fisik Panggung Ya Memang Panggung Denung Kesinian Kan Harus Diperuntuk Itu Misal Mungkin Bikin Event Dipersulit Biaya Mahal Dan Sebagainya Akhirnya Jarang Orang Mungkin Kalau Bikin Acara Di Gat 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 Terim Gat bundan Dari Bian karena terkadang kita di anak muda di ranah industri kreatif sebenarnya tidak ingin dibantu muluk-muluk seperti uang cuman terkadang kita yang membutuhkan itu jangan dipersulit mengurus mengurus karena secara kaya anak kasarnya secara kualitas begitu untuk fasilitas sahabat tidak sudah kurang secara fasilitas masa dipersulitkan begitu begitu mungkin dulu kawan-kawan semuanya yang mau cari tahu juga mengenai saya tuh sebenarnya ngobrol dengan Zaka itu tidak Moji dalam renang komedinya Moji cari tahu perspektifnya Zaka melihat sesuatu yang serius karena apa yang berkembang di luar sana kalau komedian itu ya bicara tentang set iwan ini karena kita mau tutup ini nah ada Iwan apa-apa menyebutnya dia Iwan Tiktok sekarang Iwan Tiktok sekarang terima kasih banyak Saka juga terima kasih banyak Saka apapun nanti kesibukannya Saka apapun nanti pencapaiannya Saka semoga kita masih tetap bisa berseniris bersama lain karena apapun itu ya berangkat tak sama-sama dari stand up comedian sama kawan-kawan yang lain juga jadi seberapa tingginya kita terbang ya harus kita tahu dimana kandang tak juga terima kasih buat kawan-kawan semua tetap semangat